Intro Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Lisa Arianti, BMI Tewa Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi tentang stroke kantor pos yang berbeda-beda ya Biar kalian gak bingung, saya sharing ke kalian ya Jangan lupa ikutin terus video saya sampai habis, biar kalian tahu ya Dan yang baru gabung di channel Youtubeku, Lisa Arianti Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Like-nya, komen, share ke teman-teman kalian, biar banyak yang tahu Jangan lupa juga nyalakan icon loncengnya Biar kalian dapat notification pemberitahuan video-video terbaru dari saya Oke guys, kita langsung aja lihat videonya ya Go, go, go Oke guys, jadi pertama kalian harus memilih salah satu dari stroke disini Jadi di kantor pos ini ada banyak stroke ya Tapi yang sering kita pakai itu Ini adalah tiga ya kan Satu ini stroke Untuk khusus ini ya Khusus mengirim barang Contohnya kerdus Kerdus ini, ini belum tak pakai Ini kerdus, kalau mau dikirim Tempelin seperti ini Lalu ditulis alamat ya Kerdusnya boleh kecil, boleh besar Terserah mau kerdus bekas juga boleh Yang penting alamatnya benar ya Oke Ini stroke pertama yang warna hijau ya Untuk pengiriman barang tujuan Taiwan dan Taiwan Paham ya? Nah Untuk yang kedua Disini ada Plastik Nah, plastik ini ada tiga macam Ya kan Dari nomor satu Nomor satu Nomor dua Sama yang paling besar nomor tiga Ya kan Orang Ijo Biru Oke guys Disini Tidak boleh pakai kertas yang Ini tadi Gak boleh ditempelin yang ini ya Saya pernah nempelin kayak gini Karena kan udah ditulis majikan Langsung tempelin gini Itu gak boleh Marah katanya plastik Tidak boleh ditempel dengan yang ini Ini khusus kerdus Oke Paham kan? Oke Untuk plastik Kalian langsung tulis aja alamatnya Seperti ini Ya Alamat pengirim di atas Alamat penerima di bawah Untuk kantor pos Semuanya sama Pengirim di atas Penerima di bawah Oke Paham ya? Mau kalian mau kirim yang ijo Mau pakai yang biru Sama saja nulisnya Oke Oke Yang kedua udah selesai Yang ketiga Yang ketiga ini Setruk Warna pink Warna pink ini Setruk khusus Tagihan Shopping belanja Contohnya Jika sudah Di packing Misalnya nih Ini packingan besar Udah di packing ya kan Nah kalian harus tulis Alamatnya terlebih dahulu Nih disini sudah ada Contohnya yang saya tulis Alamatnya Contohnya seperti ini Sudah ditulis semuanya Lalu Barang sudah dibungkus Baru ditempelin disini Pakai tagihan Yang uangnya masuk ke rekening kalian ya Ini yang nomor ketiga Setruk ketiga ya Warna oranye Oke selanjutnya Setruk keempat Yang biasa kita pakai Di kantor pos itu adalah Setruk kirim ke Indonesia Raya Mau ke Korea Singapura Malaysia Pokoknya seluruh Pokoknya di luar negeri ya Bukan di dalam negeri itu kan Taiwan Ini di luar negeri Itu kalian harus ngambil Setruk ini dua Dua Ya Kalian tulis namanya Pengirim sama Tetap pengirim di atas Penerima di bawah Harus ditulis alamatnya Baik dan benar Nah Jika sudah tulis disini Nanti kalian copy lagi Tulis disini Jika sudah disini Nanti kalian tempelin aja disini Nanti kasih aja petugas pos ya Kayak gini Nanti yang ini Dikasihkan ke petugasnya Gitu ya Nanti ini akan di Pihak pos akan ngasih Plastik buat misinya Nanti taruh disini Nanti plastiknya tuh Dikasih kantong gini Gini Kertasnya ya Paham ya guys ya Jadi hari ini Saya berbagi ke kalian Itu setruk Post ya Setruk Empat macam Setruk post yang Wajib kalian tahu ya Yang belum tahu Jangan lupa Tonton videonya ya guys Oke guys Semoga kalian mengerti Dan paham Empat macam Setruk ini ya Ini kan ada Empat macam Empat Satu Dua Tiga Empat Plastik Jika kalian mau beli kerdusnya Kalian ngomong aja Sama petugasnya Woyomai siang zu Woyomai si tong si Kalian boleh bilang Nomor lima Ada nomor dua Apa nomor satu Gitu paling besar Itu Seratus Sepuluh Ente ya Itu Nggak Memikirkan berat Ininya guys Jadi terserah Mau diisi berapa Terserah Yang penting Sudah Seharga seratus Ente itu Sudah termasuk Okos kirim Kayak kerdus ini Ini contoh Nomor lima Ini tuh Cuma 65 ente Ya guys Ya 65 ente Termasuk Ongkos kirim Oke Paham ya Oke guys Videonya sampai disini dulu Semoga Bermanfaat Buat Kalian semua Guys Biar kalian lebih Jelas lagi ya Biar lebih ini Nah ini Untuk packingan Plastik ya Packingan yang plastik ini Ini saya mau kirim Tiga baju Youtube ya Pesanannya Mbak Siapa tuh Siapa ya Jangan lupa sih ya Nah ini Saya ada tiga warna Dia pesannya L1 Abu-abu L1 Dan Ini kuningnya M1 Nah Kita bungkus yang rapi Kita bungkus seperti ini Lalu kita Masukkan ke sini Boleh juga Di plastikin dulu ya Takut Ini Nah Takut Dalamnya rusak atau gimana Jadi kita plastikin dulu Misalkan Biar rapi ya Benda rapi Kayak begini Lalu kita masukkan Ke plastiknya ya Ke plastiknya Jadi kalian Jangan usah pada bingung lagi Misalnya kalian mau Ngirimnya agak banyakan Ya kalian Pakai plastik yang hijau Kalau ini kan cuma Tiga baju Jadi saya pakai yang Orang Ini pastinya Kayak begini aja guys Nah Seperti ini Minta ya Nah Kemudian Ini Ini Kan Kayak lemnya itu Kita Klekap begini Kita buka Terus kita tempelin Seperti ini Nah Sudah kan jadi kan Nah Ini Tagihan Nah Ini kan pakai tagihan Nah Kalau pakai tagihan Yaitu Ini Punyanya siapa ini Mbak Turism Ini punyanya Mbak Turism Ini ya Tuber juga Turism Seperti ini Kita tulis ya Sudah ditulis Kayak gini Jadi Ini Kalau lewat tagihan Ini Punyanya si Ini punya siapa ini Bingung Saya Ini punyanya si Oh Si ini Gini Ini tagihannya Tagihannya 10.900 Tuh Kalian boleh lihat ya 10.900 Ya gitu ya Nah ini Disini Tagihannya 770 Mbak Turism Itu pesan Tiga kaos Oke Packing ini Sudah selesai Yang Orang juga Sudah Sekarang Yang Ijo Ya Yang Ijo Jadi Mbak Ina Ina Pagian 57 Ini tadi Mbak Ina Sekarang Mbak Turism Nih Biar gak ini Bajunya kan 4 Hitam L Abu Abu L Semuanya Youtube 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 Nah ini 4 N2 Sama L2 Bagian 770 Sudah Sama Ongkos Krim Lalu Kita Masukkan Ke Ini Kantong Deknya Ke Kantong Deknya Nah Setelah Itu Kalian Ditarik Nih Lalu Kita Tutup Rapat Dijini Seperti Ini Ya Guys Tuh Seperti Ini Tiga-tiga Taruh Ini Tegihannya Di atas Kayak Gitu Taham Ya Nanti Kita Mau Packing Lagi Bye Videonya Sampai Disini Dulu Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semua Semoga Apa Ya Kalian Itu Gak Bingung Lagi Antara Setruk Tagihan Setruk Pengiriman Setruk Indonesia Jadi Kalian Tinggal Sari Yang Tadi Saya Sontohin Aja Oke Sampai Jumpa Lagi Di Next Video Bye Bye Bunga Kim 你 You 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 You